Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sahabat energi dimanapun anda berada Malam hari ini kita akan mengirim produk alat terapi hidrogen yang untuk kesehatan Ke Bapak Saiful Biayasan Muhammad Al-Fateh Batam Alatnya seperti ini ya Pemirsa Ini adalah Mini 7920H Ini Untuk Bapak Saiful di Batam Rencana akan dikirimkan ke Singapura ya Kalau sudah sampai ke Batam Nah nanti yang penting silahkan disampaikan bahwa Perlu ada persiapan sebelum menerima paket ini Yaitu adalah beli air di mineral Atau pure water atau air murni Contohnya adalah banyak ya Nah contohnya adalah air minum de mineral seperti ini Ini adalah air yang tidak mengandung mineral Atau disebut pure water Atau air de mineral yang biasanya kandungannya kalau kita tes dengan TDS meter itu kurang dari 10 ppm Kalau Cleo ini biasanya kurang dari 5 ppm itu tentu lebih baik Jadi jangan sekali-kali gunakan air mineral Karena kalau air mineral dimasukkan ke dalam reaktor ini akan menjadi lumpur Bagi pemirsa yang belum tahu produk ini Ini adalah sebuah reaktor yang mengurekan air menjadi gas Jadi kita isi dengan air Maka melalui sistem elektrolis air ini Air H2O itu bisa terurei Menjadi gas hidrogen-hidrogen-oksigen Nah gas hidrogennya inilah yang untuk penyembuhan penyakit Ya berdasarkan jurnal kedokteran Ada 170 macam penyakit yang bisa diterapi dengan hidrogen Dan oksigennya inilah yang kemudian bisa membantu orang-orang yang sesak nafas Atau yang kadar saturasi dalam darahnya itu menurun Untuk Pak Saiful di Batam Perlengkapannya sebelumnya ini tadi ya akan saya jelaskan Karena ini akan dikirim menggunakan pesawat terbang menuju Batam Maka tidak disertakan cairan KOH Bahwa perangkat ini memerlukan cairan KOH awalnya saja Yang perlu dimasukkan ke dalam sini Nah untuk itu saya hanya bisa menjelaskan untuk persiapan KOH-nya bagaimana Ini yang dinamakan KOH Bentuknya itu serpian seperti ini Serpian yang remuk mirip dengan soda api Tapi ini bukan soda api Kalau soda api serpiannya lebih besar-besar Kalau ini lebih halus gitu Nah satu kilo KOH ini harganya Hanya sekitar Rp30.000 hingga Rp40.000 Sangat murah sekali Padahal yang diperlukan hanya satu sendok makan Ya betul-betul yang diperlukan sedikit sekali Sehingga dengan satu kilogram KOH ini bisa digunakan bertahun-tahun Karena nanti perawatannya setiap setengah tahun sekali atau enam bulan sekali Baru kita isi cairan KOH lagi seperti itu Nah bagaimana cara membuat cairan KOH Kita siapkan ini satu liter air D-mineral Ini satu liter air ini ya D-mineral Kemudian masukkan satu sendok makan KOH Sebelumnya perlu diperhatikan ya Bahwa pada saat mencampurkan KOH ke dalam air itu Biasanya akan terjadi reaksi yang mengeluarkan uap panas Untuk itu yang pertama harus menggunakan kacamata ya Yang kedua menggunakan masker Tapi kalau berjauhan begini juga enggak masalah Tapi yang utamanya adalah kacamata Karena ada seseorang yang mencampurkan Langsung ditodong begini Kenamatannya kan berbahaya seperti itu ya Jadi gunakan satu sendok makan Ini anggap saja satu sendok makan yang biasa kita makan munjung ya Satu sendok makan munjung Masukkan lalu aduk Nah biarkan satu jam Supaya dingin Karena reaksi ini agak panas seperti itu ya Setelah dingin baru dimasukkan ke sini Ini nih ya Coba diperhatikan Ini ada Nah Seperti ini ya Kita matikan dulu ya pemirsa Matikan dulu Jadi ini kita buka Nah buka Oh kita Enggak usah matikan juga enggak apa-apa ya Ini kita buka Lalu gunakan sorong plastik Nah ini Nah ini Sorong plastik Lalu masukkan ke sini Nah Masukkan semuanya Sampai habis Nah berhubung ini isinya 1,3 liter 1,3 liter Maka perlu ditambah lagi 300 cc ya 1,2,3,300 cc lagi Tambah lagi Masukkan pakai air demineral Jadi masukkan 300 cc ya Maksimalnya itu adalah 1,5 liter ya Minimalnya 1,3 liter Jadi seperti itu Untuk persiapan KOH-nya Kalau sudah Kemudian ditutup Yang kencang Kalau sudah ditutup Kemudian Isi Air Di sini Karena ini kan nanti akan kita buang ya Bagaimana cara mengisi air ini Ini tidak memerlukan KOH Karena KOH cairan ini juga Kalau masuk ke sini Hanya setiap 6 bulan sekali Selanjutnya hanya tambah air Demineral seperti ini ya Nah caranya Untuk mengisi air di sini Kita matikan dulu ya Cabut Ini Oh belum mati ya Nah matikan Ini cabut Cara mencabutnya begini Ini ada penguncinya Ini pengunci ini harus ditonjok dulu Tonjok Sampai kencang Baru ini bisa ditarik Nah maka akan terlepas ya Atau Gunakan Ini kalau mau masang lagi Dorong sampai mentok-tek gitu Atau gunakan Tiga jari menarik selang Jempol telunjuk Mendorong pengunci ini Kelihatan gak kira-kira Pengunci ini Pengunci ini didorong Sambil ditarik Dorong Sambil ditarik Maka akan terlepas Kemudian baru Kita pegang Yang tangan kiri Memegang ini Tangan kanan Memutar Pututupnya Ke arah berlawanan Jarum jam Baru kita tambahkan Air murni Air demineral ya Tanpa KOH Ingat bahwa KOH Hanya ada disini Itu pun setengah tahun sekali ya Masuk Sampai setinggi Klip atas Ini klip bawah Ini klip atas Jadi sampai setinggi Klip atas ini Kalau sudah Lalu ditutup lagi Nah pada saat menutup ini Ini kan ada sealnya Jadi tidak perlu terlalu kencang Ya pakai perasan saja Lalu ini pasang lagi Dengan cara mendorong Yang kencang Sampai mentok Teg gitu Nah baru lanjutkan Isi ini Langsung putar saja ya Seperti ini Kemudian kita isi lagi Pakai air demineral Hingga setinggi Klip bagian atas Kalau sudah Kemudian Kita tutup lagi Ini Nah pakai perasaan set Gitu ya Jangan terlalu kencang Kalau kencang Itu nanti bukanya Tidak bisa mengunci Nanti ya Nah lalu Disini ada Power supply ya Power supply Dan kemudian ada juga Yang kita siapkan ini Stacker Stacker ini hubungkan Ke listrik 220 volt Kita pasang disini ya Pemirsa Pasang Nah menghidupkan Dan mematikannya Dari sini Maka akan hidup Lalu Ini namanya PWM Coba Diperlihatkan Ini PWM ini Diatur Menggunakan Persen ya Dari 0 Sampai 100 Persen Nah untuk terapi Satu orang Gunakan di 30 persen Untuk berat badan 50 hingga 80 kilogram Nah tapi Jika akan digunakan Untuk tidur hingga Pagi hari Selama 8 jam 3 hingga 3 hingga 8 jam Gunakanlah Hanya di 15 parohnya Kita lihat dulu Kalau 30 persen Gasnya seberapa ya 30 persen itu Gasnya segini Ini penggunaan Untuk terapi Hidrogen Satu orang 30 persen Segini Ini bisa digunakan Selama Satu jam Kalau menggunakan 30 persen Tapi jika Kemudian ada Kipas angin Ini dikipaskan Ke bodinya Sini ya Itu Bisa Tiga jam Bahkan Bisa lebih lama Makanya Penggunaan Untuk Model mini Ini 30 Persen Ini Ini kalau Dinaikkan Ini makin Akan lebih besar lagi Cuma Reaktor akan Lebih panas ya Makanya Maksimal hanya Boleh di 30 Penggunaan Satu orang 30 Kemudian Disini ada Pencetan menu Menu Jangan dipencet-pencet Seandainya Terlanjur kepencet Begini Ini masuk ke Memori yang lain Nanti malah Bingung Kembalikanlah Di run stop ini Maka akan Kembali semula Sedangkan Fungsi dari run stop ini Untuk mematikan Sementara saja Padahal Listrik masih masuk Sini Nah ini hanya Sementara Yang gak boleh Dipencet menu Ini ya Kemudian ini Untuk menurunkan Nah Kalau digunakan Untuk tidur 3 hingga 8 jam Per hari Gunakanlah Hanya di Separohnya Yaitu Di 15 Kita lihat 15 itu Gasnya seberapa Ya Lumayan ya 15 Gunakanlah Untuk tidur 15% Seperti itu ya Kemudian Pasang selang Nasal Oksigen Kanula Jadi kita Siapkan juga Selang Nasal Oksigen Kanula Ini ya Bentuknya Seperti ini Bisa dibeli Di apotek Dengan harga 10.000 Hingga 25.000 Rupiah Kemudian Kita pasang Disini Contohnya Adalah Selang Nasal Oksigen Kanula Bentuknya Seperti ini ya Yang kemudian Ini ada Konektornya Tapi disini Sudah disiapkan Konektor Yaitu Potongan selang Untuk disambung Kemari Ditusuk saja Coba Kesini Tusuk Ini Masuk Tekan Maka akan Masuk Lalu Ujung yang lain Ini ya Masukkan ke Hidung Seperti ini Kemudian Seperti pakai Kacamata Ya Gini Dan di bawah Dagu ini Dikunci Ini ada Penguncinya Dinaikkan Ke atas Tujuannya Supaya pada Saat digunakan Untuk tidur Kita bolak Balik Tidak terlepas Seperti itu ya Jadi gunakan Di 15% Jika akan Digunakan Untuk tidur Hingga pagi hari Atau 3 hingga 8 jam Tapi Jika hanya Digunakan 1 jam Ini Naikkan Di 30 30 Ini Maka Gasnya Akan Lebih Besar Ini ya Gasnya Coba Perhatikan Gasnya Akan Lebih Besar Menggunakan 30% Ya Itu saja Kemudian Ada tambahan Satu lagi Kita Bawakan Juga Selang Potongan Selang RO Fungsinya Untuk Apa Untuk Membuat Air Hidrogen Karena Terapi Hidrogen Yang terbaik Adalah Disamping Dengan Cara Inhalasi Seperti Ini ya Dihirup Juga Meminum Air Hidrogen Nah Air Hidrogen Itu Menggunakan Air Apa Untuk Membuat Air Hidrogen Gunakanlah Air Apa Saja Yang Diminum Setiap Hari Baik Air Putih Air Teh Air Kopi Jus Atau Apa Ya Jenis-jenis Jus Buat Dan lainnya Boleh Caranya Adalah Ini Disabut Pencet Ya Pencet Dulu Baru Ditarik Ini Ada Lok Pengunci Baru Ditarik Lepas Kemudian Potongan Selang Ini Kita Sambung Disini Dorong Saja Sampai Mentok Kotak Nah Kemudian Air Air Yang Akan Kita Minum Contoh Adalah Ini Ya Contoh Adalah Air Ini Ini Kita Tes Mana Ya Alatnya Alat Pengetes Mana Ya Ditar Pemirsa Kita Cari Ini Untuk Membuktikan Bahwa Ini Adalah Air Hidrogen Caranya Begini Pemirsa Gunakan Orp Meter Untuk Mengukur Kandungan Air Hidrogen Ada Yang Jatuh Ini Harganya Murah Pemirsa Di Online Saya Beli Hanya 272 Tapi Sangat Bermanfaat Sekali Untuk Menguji Air Hidrogen Kalau Air Biasa Coba Kalau Air Biasa Kita Tes Ya Ini Masih Baru Pemirsa Masih Rapat Kita Buka Nah Lalu Kita Tes Untuk Menguji Air Hidrogen Itu Ada Dua Satuan Ada Yang Menggunakan Milivol Dan Ada Yang Menggunakan PPB Kita Hidupkan Disini Hidup Nah Disini Ada Milivol Air Yang Tidak Mengandung Hidrogen Gini Ya Ditutul Air Yang Tidak Mengandung Hidrogen Itu Tandanya Plus Milivol Kita Coba Ini Air Baru Masuk Itu Terlihat 200 Milivol Kita Pakai Gelas Yang Kelihatan Bentar Dulu Ini 200 Oh Enggak Maksudnya Ini Akan Di Tes Setelah Dimasukin Ini Atau Gini Ini 240 239 Nah 240 Ini Biasanya 255 Milivol Ini Tandanya Positif Tandanya Positif Nah Tuh kan Naik terus 255 Milivol Tandanya Positif Kalau kita Kasih gas Ini Nanti Akan Berubah Menjadi Min Yaitu Dengan Cara Ini Kelihatan Enggak Ditutul Kurang Kurang Jelas Coba Maju Lagi Nah Coba Lagi Sampai Betul Betul Jelas Ya 277 Kalau kita Masuki Ini Ya Entar Dulu Kita Taruh Disini Dulu Saya Akan Ambil Gelas Yang Itu Dulu Nah Ini Ada Ya Hampir 300 Ya Airnya Kita Pindahkan Dulu Pemirsa Kesini Biar Bisa Dituang Ya Nah Sini Kelihatan Ya Tuang Semuanya Lalu Kita Tes Lagi Berapa 290 Kurang Jelas Kali Ya 290 300 Milivolt Ini Positif Ya Sekarang Kita Akan Kasih Gas Hidrogen Ini Coba Sini Dulu Ini Masuk Kesini Nah Kurang Jauh Kali Coba Kelihatan Akan Turun Nilainya Pemirsa Turun Terlihat Kurang Jelas Coba Dideketin Turun Nah Itu Baru Kelihatan Turun Terus Nilainya Ke Bawah Karena Dikasih Gas Hidrogen Makan Nilainya Akan Turun Terus Itu Sampai Nol Nah Setelah Nol Berubah Menjadi Min Berubah Menjadi Min Ini Akan Naik Terus Nah Untuk Keproduk Air Hidrogen Jepang Yang Sudah Dijual Di Indonesia Ada Apa Pada Kemasannya Itu Saya Lihat Tertulis Itu Min 480 Millivolt Kandungannya Itu Hidrogenya Harganya 200 Mill 40.000 Hingga 50.000 Kalau Ini Gratis Ya Ini Baru Sebentar Saja Itu Sudah 200 Lebih Ya Nah Min Itu Menunjukkan Antioksidan Jadi Menunjukkan Bahwa Ini Mengandung Gas Hidrogen Seperti Yang Kita Ketahui Gas Hidrogen Adalah Antioksidan Terbaik Di Dunia Pembersa Oke Kemudian Kalau Kita Ukur Pakai PPB Berapa Kita Pencet Lagi Nah Ini PPB Itu PPB Saja Sudah Tersapai 500 600 600 Bahwa Kalau Min 480 Mill Volt Itu Saya Lihat Produk Sepang Itu PPB 600 PPB Ini Sudah 600 Lebih Ya Jadi Sungguh Sangat Cepat Sekali Hanya Menggunakan Apa Kita Matikan Hanya Menggunakan Alat Terapi Hidrogen Seperti Ini Nah Ini Baru Bisa Kita Minum Pemirsa Jadi Pada Posisi Sebaiknya Kalau Segini Ya Itu 200 200 200 Sehingga 250 Mililiter Gunakanlah Alat Ini Yang Yang Kemudian Dibuat Air Hidrogen Selama 5 Menit Langsung Diminum Nah Sebaiknya Langsung Diminum Itu Habiskan Karena Jika Dibiarkan Begini Bahkan Ditutup Sekalipun Ya Kalau Tempatnya Itu Botol Plastik Begini Ditutup Itu Hidrogen Akan Hilang Ya Dalam Waktu Kalau Dalam Waktu 24 Jam Itu Saya Pernah Ngukur Tinggal Separohnya Seperti Itu Kita Copot Lagi Ya Ini Pencet Tarik Air Hidrogen Ini Betul Sangat Bermanfaat Terutama Contoh Yang Sudah Terbukti Itu Bisa Menghancurkan Batu Ginjal Sudah Dua Orang Yang Menyampaikan Hanya Dalam Beberapa Hari Meminum Air Hidrogen Ini Itu Batu Ginjal Mengkristal Yang Katanya Suruh Operasi Ternyata Hancur Menjadi Pasir Halus Yang Keluar Dari Air Seni Ya Seperti Itu Sudah Ada Dua Orang Kemudian Juga Untuk Kanker Usus Ya Ternyata Juga Yang Terakhir Itu Perubahannya Sangat Drastis Sekali Pokoknya Segala Penyakit Seperti Tipus Dan Sebagainya Yang Melalui Sistem Pencernaan Juga Yang Susah Buang Air Dan Sebagainya Juga Untuk Yang Punya Kutil Sampai Kutil Ganas Sekalipun Bisa Terlepas Sendiri Itu Informasinya Dari Grup Ini Dari Mr. Hoi Vietnam Itu Yang Bapaknya Itu Kutil Banyak Kutil Ganas Ternyata Hanya Dalam Beberapa Hari Meminum Air Hidrogen Pada Terlepas Sendiri Yang Kemudian Juga Banyak Sekali Hal Hal Yang Bisa Disembuhkan Melalui Terapi Hidrogen Ini Pemirsa Jadi Antara Lain Kalau Untuk Terapi Hidrogen Itu Ada Juga Kanker Sudah Banyak Beberapa Kanker Yang Sembuh Dengan Terapi Hidrogen Ini Bisa Anda Lihat Videonya Di Youtube Ada Juga Untuk Terutama Kalau Saya Karena Saya Itu Rokok Berat Sehingga Dada Saya Kalau Pagi Sangat Sesak Apalagi Apa Sukanya Ngopi Merokok Ngopi Merokok Nah Perangkat Inilah Sungguh Sangat Berguna Sekali Gunakanlah Dengan Cara Inhalasi Untuk Membersihkan Paru Paru Pemirsa Nah Setelah Bersih Paru Parunya Itu Anda Pun Bisa Berolah Raga Dengan Nafas Panjang Karena Saya Sendiri Pemain Badminton Olah Raga Satu Set Sudah Megap Nafas Saya Nyatanya Setelah Terapi Drogen Seperti Ini Digunakan Untuk Tidur Hingga Pagi Hari Alhamdulillah Rata-rata Bisa Main Empat Set Bahkan Lima Hingga Enam Set Itu Alhamdulillah Ajaib Seperti Itu Itulah Kehaiban Hidrogen Makanya Khusus Bagi Para Perokok Juga Orang-orang Yang Mudah Lelah Silahkan Dicoba Bahkan Auto Imun Saja Alhamdulillah Sudah Dua Orang Yang Sembuh Pemirsa Itulah Kehaiban Hidrogen Ya Karena Allah Menciptakan Penyakit Allah Juga Yang Menciptakan Obat Mungkin Salah Satunya Menggunakan Perangkat Terapi Hidrogen Seperti Ini Begitu Saja Untuk Pak Saiful Di Batam Karena Malam Ini Langsung Kita Kirimkan Ketiki Mohon Maaf Jika Ada Kata Yang Salah Semoga Kabar Tetap Semangat